Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa di initial.ia untuk instalasi latex Berikut ada beberapa aplikasi yang sudah kami download Yang pertama adalah ini TL for Windows atau text live for Windows Tapi untuk TL for Windows ini ukuran file-nya sangat kecil Tapi kelemahannya kalau kita menggunakan ini Kita harus online ketika ini install Sedangkan text live for 2013 ini Untuk file ini kapasitas file-nya 2,5 GB Nah kalau kita misalnya menggunakan text live for 2013 Kita harus punya ultra ISO untuk membuka Karena formatnya ini adalah ISO Atau bisa juga kita burn di DVD Ketika kita install menggunakan ini Kita tidak perlu online Jadi instalasinya cukup offline Kemudian untuk text maker Ini kita dapat install Ada text studio Ini untuk apa namanya Untuk editornya ada text maker Text studio dan text work Kita pilih nanti salah satu Proses instalasi harus berurutan Yang pertama adalah kita harus menginstall text live Baru kemudian nanti menginstall editor Untuk menginstall text live Ini karena saya menggunakan Windows 7 Biasanya kalau kita install yang install TL ini saja Itu banyak sekali kendala Karena ini memang di desain sebenarnya untuk Linux Kalau advance ini kita bisa melakukan instalasi Lewat ke ID Jadi ada tampilannya nanti Nah sekarang kita coba run as administrator Run Tekan yes Ada file comment from seperti ini Muncul Memang agak lama kita tunggu Nah akhirnya muncul Perangkat antarmukanya seperti ini Tekan continue Jadi sebelum installasi Sebaiknya kita harus disable antivirus dulu Karena nanti bisa crash atau dideteksi sebagai gerus Padahal ini bukan gerus Kita continue Kemudian kita install text live Prosesnya sekitar 30-1 jam 30 menit sampai 1 jam Kita tunggu Proses installasi masih separuh jalan Jadi kita tunggu saja Instalasi hampir selesai Kita lihat Waktu installasinya 35 menit 12 detik pada komputer saya Kemudian untuk berikutnya adalah Proses Registring Akhirnya proses installasi selesai Dengan ditandai ada tulisan finish Di sini Dan kita klik finish Setelah selesai Kemudian kita coba install Text maker untuk windows Untuk installasi text live tadi Tidak perlu di restart Karena Ya memang tidak perlu Ini langsung bisa kita gunakan Kita tekan yes Kita tunggu Proses verifikasi installasi Kemudian Dan Ressence agreement Kita tekan i agree Untuk lokasi penginstalan Lalu di program file text maker Kemudian tekan install Kita tunggu Prosesnya Setelah selesai proses installasi Kita tekan plus Untuk Tekas dari installasi text maker tadi Masih ada Command prompt Kita tekan enter saja Karena disuruh Press any key To continue Dan enter Sudah tertutup semuanya Oke berikutnya Kita akan Menguji Aplikasi text maker Yang telah kita install Kita buka aplikasi text maker nya Nah setelah terbuka Kita tekan Wizard Disitu berisi bantuan Tentang template-template dasar Yang dapat digunakan Untuk menulis latex Kita pilih Disini Untuk percobaan ini Kita coba gunakan artikel Kemudian kita bisa tulis Author Yaitu nama kita Terus Setelah author Adalah detail Judul dari kerjaan kita sekarang Disini kita dapat mengatur banyak hal Misalkan adalah ukuran kertas Terus Bentuk Bukunya seperti apa Terus juga dimensi kertasnya Ukuran berapa Itu dapat diatur semuanya Nah ini adalah Untuk mengatur dimensi kertas Jadi Setelah file Anda tulis Anda tidak perlu Mengubah lagi Dikeser-keser Seperti itu Tidak perlu Langsung diatur dari awal Nah ini adalah template Yang telah kita buat tadi Templatenya sangat sederhana Ini adalah template yang paling sederhana Disitu ada use package Ada document Begin end Nanti dijelaskan di tutorial selanjutnya Kemudian kita nulis Untuk tulisan Ya sembarang saja Hanya untuk tes Nah setelah kita tulis Tahap awal Adalah Kita harus menyimpan file ini Jadi sebelum disimpan Jadi sebelum disimpan Dia tidak bisa menghasilkan file PDF Format penyimpanannya Biasanya menggunakan ekstensi Nama file .dex Atau Nama file .txt Sudah secara otomatis Jadi kita tinggal tulis nama filenya saja Ini saya buat nama filenya 1 Kemudian kita tekan Quick Build Nanti akan menghasilkan file PDF Karena kita menggunakan text live Maka text live ini sudah menyediakan fasilitas Pemindai file PDF Jadi file PDF yang telah terbuat Itu langsung bisa dilihat Ini adalah hasil file PDF nya Sangat mudah sekali Terima kasih telah menonton